Yo, what's up guys? Back again dengan gue, Koko Jojo Kali ini gue masih akan membahas sebuah device yang masih berhubungan dengan streaming dan juga berhubungan dengan meeting Jadi sekarang gue bakal ngebahas mengenai sebuah webcam namanya Papalook PA552 Pro So webcam ini kemarin itu gue beli dengan harga sekitar 400 ribu sampai dengan 500 ribu rupiah Dan kenapa gue beli ini? Karena gue ngerasa si webcam ini kayaknya dalam harga 400 sampai dengan 500 ribuan itu include banyak banget hal yang membuat gue tercengang gitu lah Nah disini pertama-tama gue bakal ngebahas mengenai boxnya sendiri dari Papalook PA552 Pro Kalau kita lihat di depannya ini ada gambar si Papalooknya, si device-nya PA552 Pro Disini juga ada tulisan autofocus kamera HD 1080p dan tulisan 60fps Jadi kemungkinan dia bisa sampai 60fps Terus juga dia ada WB auto white balance Dan juga disini ada gambar tripod kecil, kayaknya ini bakal dapet bonusan tripod juga dari si webcam ini Dan disini dia juga menuliskan HD 1080p, live streaming webcam Jadi ya kalau dia ngebrandingnya mungkin ini lebih buat live streaming gitu sih Terus kalau dilihat di samping ini ada tulisan mikrofon, ada gambar dua mikrofon, gue juga kadang ngerti Maksudnya mungkin dual mic, terus ada ring light, terus ada video call, ya udah pasti bisa buat video call Dan informasi tentang, ya ini kayak caption gitu sih Spotlight your live streaming Terus di sebelah satunya lagi juga cuma ada tulisan Papalook aja Dan di belakang ini juga dia cuma menjelaskan si webcam ini fungsinya buat apa Dan dia juga disini dibilang touch sensitive button adjust brightness level Jadi ya kayaknya dia bisa dengan touch sensitive, jadi kayak kelihatan lebih futuristik Terus dia juga 1080p, 60fps kayak yang dijelaskan di depan Dan gak ada informasi penting lainnya Oke, jadi apa aja yang kita dapetin dari paket pembelian Papalook PA552 Pro ini Yang pertama bakal kita dapetin itu adalah Ini adalah buku manualnya dan kayaknya juga gak bakal kita baca Dan ini ada dalam beberapa bahasa, mungkin kalau kalian mau baca ya bisa aja Terus disini dia ada buku panduan penjelasan juga, jadi sama Cuman ini mungkin versi dari distributor indonesianya Terus kita juga bakal dapetin tripod Tripodnya ini ya lumayan lah Kalau misalkan kalian gak suka naruh webcam di atas laptop Atau misalkan kalian gak suka naruh di atas monitor Atau gak muat, kalian bisa banget pake tripod ini buat kalian mounting webcam kalian Terus yang terakhir yang kita dapetin ini adalah si webcamnya Papalook PA552 Pro Dan secara desain ini juga cukup simple Dia tuh modelnya tuh kayak nge-clip di atas laptop Jadi diselipin kayak gini di atas laptop Kayak gini diselipin gini aja Oke, jadi gak terlalu repot buat pemasangan si Papalook PA552 Pro ini Oke, pertama-tama gue bakal ngebahas mengenai si webcamnya ini sendiri Nah, webcamnya ini sendiri sebenernya secara desain dan build quality-nya Ini desainnya tuh dari bahan plastik Jadi ya kayaknya ya jangan sering-sering lah jatuh Karena mungkin kalau plastik lebih gampang bertanda kalau jatuh Terus di bagian dalamnya ini juga buat nempel ke sisi laptop Atau layar monitornya itu Dia pake bahannya tuh karet Jadi biar gak gampang ngelecetin laptop atau monitor kalian Nice banget Dan disini Untuk Gerakan ya, gerakan si webcam Ini webcamnya bisa dirotate Rotate 180 derajat 310 sorry, bisa dirotate 360 derajat Nice banget Dan juga dia tuh bisa dinaik turunin Walaupun gak terlalu jauh ya buat naik turunin si webcamnya Cuma bisa dikit aja Jadi secara ergonomis menurut gue webcam ini juga cukup ergonomis Lalu untuk kabel yang disertakan Nah ini agak sayang karena kabelnya itu Dijadikan satu dengan webcamnya Sehingga kalau misalkan kabelnya rusak Yaudah kalian udah gak bisa lagi pake si webcam ini Cuma yang enaknya adalah kabelnya ini panjangnya sampai dengan 2 meter Jadi ya ini kayaknya sampai 2 meter Jadi kalau misalkan jarak antara port USB Kalian agak jauh dengan monitor atau tempat kalian taruh webcam ini Kalian gak perlu terlalu repot karena kabelnya udah cukup panjang Terus tadi gue juga hampir lupa mention Di bawahnya ini ada kayak tempat baut Dimana ini fungsinya untuk kalian mounting ke tripod kalian Atau misalkan kalian mounting ke tripod yang dikasih sama si papa looknya ini Jadi kalau misalkan kalian gak pengen naruh si webcam ini di atas monitor Bisa banget kalian taruh webcam ini di atas tripodnya ini Dan ini ya langsung masuk sih gak terlalu ribet gitu Terus lanjut untuk ke build quality dan design dari tripodnya Secara build quality dan designnya Ya build quality ini terbuat dari bahan metal Cuma bawahnya ini dilapisin dengan karet Mungkin biar gak terlalu bikin lecet di atas meja Kalau misalkan meja kalian gampang lecet Dan disini juga dia menyertakan ini mungkin bisa dibilang kayak ball head mini gitu Jadi ini bisa dirotate sesuka hati kalian Jadi posisinya bener-bener bisa gimana aja lah gitu Cuman ini mungkin yang agak resek Concian ini cuma satu Jadi ya kalau misalkan kalian sebenernya ngerasa Oh ini secara vertikalnya udah pas Atau secara horizontalnya udah pas Terus pas lagi kalian rubah Ternyata kerubah semua jadinya Oke guys jadi ini adalah hasil perekaman gue Dengan menggunakan webcam dari Papalook PA552 Pro ini Nah ini sekarang sebenernya gue masih pake Satu sumber cahaya tambahan Yaitu lampu studio 60W Dan udah di setting powernya ke 25% Jadi ini bisa diliat nih sebenernya Kalau kayak digidat gue ini nih agak banyak Yang overexpose karena ini masih pake lampu eksternal Lampu studio yang lumayan kuat Sekarang gue bakal nyobain Menggunakan lampu dari ruangan gue aja Dan juga warna pencahayaan dari laptop gitu Oh iya gue juga hampir lupa untuk mention Video yang disini juga ini menggunakan Mikrofon dari Papalook PA552 Pro juga Jadi kalian bisa langsung nilai kualitas suaranya seperti apa Sekarang bakal gue coba matiin dulu Lampu studio di tempat gue Oke jadi kalau ini adalah situasi pencahayaan Dengan menggunakan lampu kamar Dan juga menggunakan pencahayaan dari layar laptop ya Ini gue coba untuk setting nyalain brightness layarnya Biar agak terang ya Oke nah disini Oke ini udah paling terang terasa di laptop gue Jadi ini untuk pencahayaan dari layar laptop dan juga dari lampu kamar adalah segini Ya emang kamar gue sebenernya juga agak gelap Nah tapi sebenernya si webcam ini masih punya fitur tambahan yang tadi gue bilang Yaitu ring lightnya Ini gue bakal nyobain buat nyalain menggunakan ring lightnya Ini menggunakan ring light pada level 1 Nah pada level 1 ini sebenernya secara detail muka gue juga cukup jelas Dan ini bisa dilihat di kacamata gue ada pantulan ring lightnya Nah mungkin ini bakal cocok banget nih buat temen-temen yang hobi vlogging Apalagi beauty vlogging gitu kan Biasanya kan pake ring light yang ada bentuk Apa namanya bentuk halo Bentuk lingkarannya itu tuh ring lightnya tuh kayak gitu di kacamata gue Dan ini gue bakal nyobain buat pake di level 2 Oke jadi ini adalah menggunakan ring light di level 2 Ini secara pencahayaan terang dan juga Bisa dilihat jadi agak lebih kasar Apalagi di kacamata gue nih Jadi kayak terlalu mantul banget tuh Terus ini di settingan ketiga Dan ini terang banget Tapi ini warna kulit gue jadinya tuh agak aneh gitu sih Jadi kayak kurang natural Ya jadi kayak agak kurang banget lah Kalo pake pencahayaan sampe level ketiga ini Oke guys jadi itu adalah hasil perekaman gue Dengan menggunakan webcam dari Papa Look ini Gimana kualitas gambar dan juga kualitas audionya Kalo menurut gue sebenernya kalo dia masih settingan cahayanya di level 1 dan level 2 Untuk ring lightnya itu warnanya masih cukup natural Cuman sebenernya di 2 itu udah transisi antara warna yang masih natural Atau warna yang masih oke ke warna yang terlalu overexposed ya kalo menurut gue Nah jadi sebenernya kalo secara fiturnya untuk ring light Gue tuh masih oke di level 1 nya Cuman dari tadi udah level 2 level 3 kayaknya udah kurang Terus untuk kualitas gambarnya sendiri Sebenernya kalo misalkan ruangan kalian itu cahayanya cukup Ya ditambah lagi ada ring lightnya Itu hasilnya si webcam ini menurut gue cukup oke gitu Jadi dia masih detailnya masih cukup oke Nah cuman yang agak kurangnya itu ketika kalian ketemu ruangannya yang agak gelap Mungkin dia tuh jadi warnanya agak terlalu underexposed gitu sih menurut gue Oke lalu lanjut untuk kualitas suara dari Papalook PA552 Pro ini Menurut gue secara kualitas suara kalo kalian pake buat streaming ringan Atau misalkan kalian pake buat meeting dengan rekan kerja kalian Itu suaranya cukup oke Karena ketika gue coba dengerin juga Itu suaranya cukup kenceng dan cukup jelas Cuman mungkin kekurangan dari mikrofon ini Gue ngerasa ada sedikit noise gitu sih Kalo misalkan kalian perhatiin di pas lagi suaranya Gue gak terlalu banyak ngomong itu ada kayak ada noise suara nging gitu Jadi ya mungkin itu agak sedikit mengganggu Tapi mungkin gak buat semua orang gitu Oke in conclusion pendapat gue mengenai Papalook PA552 Pro ini Dengan harga 400-500 ribuan Rasanya ini adalah paket lengkap sih gitu Cuman ya mungkin di harga 400-500 ribuan itu Ya masih banyak kekurangannya dibandingkan dengan webcam-webcam flagship lainnya Di antara lain adalah kabelnya yang masih disolder mati Jadi kalo misalkan kalian mau ganti kabelnya Kalian gak bisa ngeganti kabelnya Terus pencahayaan ring light di level 2 dan level 3 nya Yang menurut gue masih kurang natural Dan juga di mikrofonnya tadi ada suara sedikit nging Yang agak sedikit mengganggu menurut gue Serta untuk kondisi low light Ya secara kualitas gambarnya menurun jauh ketimbang Ketika dia memiliki sumber cahaya yang cukup Dan kalo misalkan kalian nyari webcam yang ada ring light Ya ini bisa merupakan salah satu webcam yang gue rekomendasikan buat kalian Oke kayaknya itu aja dari Koko Jojo Gimana pendapat kalian mengenai Papalook PA552 Pro ini Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo Caranya gimana dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga untuk selalu Ya kalo Satu, dua, tiga Oke itu aja dari Koko Jojo di video kali ini Gimana pendapat kalian mengenai Papalook PA552 Pro ini Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo Caranya gimana dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe nya Last but not least see you on the next video Bye bye Oke